Siapa di sini yang masih campur-mencampur insektisida? Memang maunya menghemat waktu, tenaga, dan menambah keampuhan, daya bunuh hama. Tapi ada beberapa insektisida yang sangat tidak boleh dicampur dengan insektisida lain. Ada juga yang direkomendasikan maupun tidak direkomendasikan. Juragan harus pintar-pintar, pih jenis insektisida, jangan sampai salah. Karena kesalahan kecil, bisa membahayakan tanaman juragan. Sekiranya ada empat insektisida yang tidak boleh juragan campur, yaitu Golongan piretroid adalah tiruan analog dari bahan aktif insektisida botani piretrum. Yaitu sinerin 1, yang berasal dari bunga kerisan. Bekerja dengan menghambat sistem saraf hama. Menyebabkan saluran natrium selalu terbuka, sehingga menyebabkan reaksi berlebihan oleh saraf. Sesama golongan piretroid, meskipun bahan aktifnya berbeda, tetap tidak dibolehkan untuk juragan campurkan. Bahan aktif yang masuk golongan ini, seperti lambda-sihalotrin, sipermetrin, alpha-sipermetrin, delta-metrin, tetrametrin, permetrin, silafuofen, dan masih banyak lagi. Untuk contoh produk yang beredar di pasaran, jenis Decis 25 isi, jolt 25 isi, sidametrin 50 isi, yasitrin 30 isi, risotin 100 isi. Dan jenis Matador 25 isi, alika 247 ZC, Bm lambda 50 isi, serta imunit 75 per 75 SC, dan masih banyak lagi jenis produknya. Semua itu tidak bisa dicampurkan juragan, meskipun bentuk formulasi dan bahan aktifnya berbeda. Karena punya mekanisme kerja yang sama, dalam membunuh hama. Jadi akan dirasa percuma saja, tidak akan menambah kekuatan daya bunuh hamanya. Insektisida furadan 3 GR, Jordan 5 GR, Dangke 40 WP, Metindo 40 SP, Bestindo 40 WP, Larvin 75 WP, Benhur 500 isi, dan Destello 480 SC. Tidak boleh juragan campur satu sama lain. Karena kandungan bahan aktifnya, seperti karbofuran, metomil, piodikarb, maupun BPMC. Yang merupakan, sama-sama dari golongan karbamat, dengan kode kerja 1A. Hama akan berhenti makan, lumpuh dan kejang-kejang, kemudian akan mati dengan perlahan. Jenis insektisida golongan karbamat, kebanyakan digunakan untuk kendalikan hama ulat-ulatan. Bisa untuk larva lalat buah, kepik, belalang, uret, ulat gerayak, orong-orong, maupun jangkrik. Insektisida avidor 25 WP, dengan Tiosam 54 WP, bahan aktif Inidacloprid, dan Tiametoxam. Apa boleh dicampurkan, dalam satu penyemprotan pengendalian hama juragan? Jawabannya, tidak boleh juragan. Karena meskipun bahan aktif berbeda, tapi masih satu golongan nikotinoid. Bahan aktif yang masuk di golongan nikotinoid, kode kerja 4A, yaitu acetamiprid, klotianidin, dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, tiakloprid, dan tiametoxam. Bahan aktif ini, bisa juragan temui, di produk seperti Insektisida Mospilan 30 Isi, Andromeda 50 Par 100 Isi, Trisagra 30 Isi, Pencu 20 SC, Flytop 250 OD, maupun jenis Besvidor 25 WP, Konvidor 5 WP, Winder 100 Isi, Torang 25 SP, Ares 100 Sal, dan Virataco 300 SC. Jenis Insektisida ini, tidak saya rekomendasikan, untuk saling dicampurkan. Insektisida nikotinoid, jenis insektisida sistemik, yang bisa mengganggu sistem saraf hama, kelumpuhan, dan kematian hama. Hanya ada dua bahan aktif, yang masuk golongan spinosid ini, yaitu spinoteram, dan spinosat. Dengan kemampuan translaminar, akan melakukan penetrasi, ke dalam kutikula daun, hingga ke dalam jaringan bawah daun. Akan menyerang sistem saraf, dan otot hama. Saraf neurotransmitter hama mengalami gangguan, mengakibatkan hama kejang-kejang, getaran hebat, lemas, dan mati. Antara produk Insektisida Endur 120 SC, Tenano 360 SC, dan Tracer 120 SC, tidak boleh juragan campurkan. Jenis Insektisida ini, bisa untuk kendalikan trips, kutu daun, ulat gerayak, ulat penggulung daun, dan penggerak umbi. Inti dari pembahasan ini, yang tidak boleh juragan campurkan, adalah dalam satu golongan. Meskipun bahan aktif berbeda, tapi masih dalam satu golongan, sangat tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena hanya akan menambah, kadar bahan aktifnya, tanpa menambah daya kerja Insektisida itu sendiri, dalam pengendalian. Di samping itu, resiko munculnya resisten sangat tinggi. Menjadikan hama kebal, sulit dikendalikan lagi, dengan Insektisida sebelumnya. Amannya, ia semprotkan Insektisida beda golongan. Misalnya, golongan Spinosin dengan Nikotinoid, Karbamat dengan Spinosin, Nikotinoid, dan Piretroid. Pokoknya, beda golongan Insektisidanya juragan, sekaligus sifatnya juga berbeda. Seperti Insektisida kontak, dengan sistemik. Sampai sini saja juragan, semoga menambah wawasan juragan, dalam pengaplikasian campur-mencampur Insektisida. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!